PEMBICARA 1 Jadi yang dicatatkan itu adalah dari pernikahan yang dilakukan secara non-Islam Jadi kalau misalnya lah kasusnya Mbak Ayu atau yang kemarin di Semarang gitu ya Dari yang pemberkatan itulah yang dicatatkan ke Ducapil untuk mendapatkan akta nikah gitu Kan itu mengacu pada ini mas, ada edaran MA itu nomor 231 Jadi bagi yang berbeda agama itu bisa, kan ini harus menundukkan hukum pada salah satu pasangannya Nah dalam hal ini adalah kalau satu muslim, satu katolik, dia menundukkan hukum ke katolik begitu Karena itu kan pemberkatan bisa diaksanakan Mohon maaf Pak, bahasa kami seperti ini Pak Bukankah ini kesannya itu menyelundupkan, mengaku sesaat satu iman dengan pasangannya Untuk dilegalkan secara administrasi, kemudian berubah lagi dari tata cara ibadahnya Bukan, bukan begitu Mas, ini mereka yang menikah ini gak ada yang pindah agama gitu loh Jadi masing-masing itu tetap ada keyakinannya Nah Jadi pada saat pemberkatan, yang muslim itu tidak dibaktis Begitu juga sebaliknya pada saat mengikuti akad nikah, yang non-muslim juga tidak perlu mengucapkan sahadat gitu Jadi mereka itu tetap ada Artinya kan dalam sebuah pernikahan itu, baik itu pada saat pemberkatan di gereja maupun akad di sebuah masjid Artinya kedua mempelai ini kan dalam agama yang berbeda, dalam keimanan yang berbeda Pak Betul, iya betul, betul Nah, artinya kan kemudian itu kelanjutannya bagaimana, administrasinya bagaimana Apakah kemudian bisa juga dicatatkan di Dukcapil Sedangkan Dukcapil kemudian memberikan statement bahwa harus satu agama jika ingin kemudian dicatatkan di Dukcapil begitu Ya harus satu agama, itu kan tafsir yang muncul belakangan ini karena viral Mbak Artinya sebelumnya sudah ada? Artinya sebelumnya sudah ada dan kemudian dapat dicatatkan di Dukcapil? Iya betul, jadi kami itu kan lama melakukan riset ini waktu bermitra dengan Komnas HAM pada saat itu Jadi memang pemahaman kantor catatan sipil, kepala-kepala capil itu juga berbeda-beda Karena itu kan tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pasangan yang berbeda agama Yang mau menerima itu memahami undang-undang perkawinan lalu juga edaran MA itu dengan sangat sederhana Yang penting adalah ada bukti pengesahan dari pernikahan tersebut Nah karena pemain catatan sipil itu mencatat pernikahan di luar cara Islam Maka yang mereka ambil adalah pernikahan yang secara non-Islam itu Pak Maturholis Anda kan juga mendampingi ada lebih dari 1400-an pasangan beda agama yang menikah Tadi Anda sampaikan tiap di Dukcapil itu beda-beda, ada yang mau menerima, ada yang tidak Salah satu contohnya di mana Pak? Ya misalnya kemarin yang di Semarang itu kan bisa, mereka bisa dicatatkan gitu ya Nah bagi yang ditolak di catatan sipil, mereka mencari keadilan kemana? Nah ke pengadilan, inilah seperti yang dilakukan oleh pasangan yang di Pontianak itu gitu Nah saya juga pernah mendampingi sampai ke pengadilan waktu ada pasangan Islam dan Duda di Solo ya Beberapa tahun yang lalu Nah itu seperti itu, jadi pengadilan nanti akan menilai apakah pernikahan mereka itu sudah sah secara agama atau belum Kalau ada bukti bahwa ada pengesahan, maka pengadilan dia akan memberikan putusan Lalu setelah itu putusan itu dibawa lagi lah ke Dukcapil untuk mencatat perkawinan mereka Bapak, Bapak Ahmad menulis kami butuh penegasan lagi, Bapak kan konselor pernikahan beda agama Tapi Bapak sendiri muslim, artinya jika di Islam tidak diakui solusinya di Katolik maupun di Kristen Menurut Bapak itu diakui nikah beda agama, bisa dicatatkan? Saya rasa soal pernikahan itu kan, kalau saya menikah itu kan saya tidak membutuhkan pengakuan Yang penting menurut keyakinan saya, pernikahan saya itu sah, kan begitu Orang boleh tidak mengakui, karena bisa jadi katakanlah dalam konteks pernikahan beda agama Mereka mengikuti pandangan yang melarang atau diharamkan Tapi kan ada syahat dan rukum nikah Tapi di dalam Islam juga kan tidak tunggal kan, seperti yang tadi saya sampaikan Bagi mereka yang memahami bahwa ini boleh, ya tentu mengakui pernikahan mereka yang menikah beda agama Kalau gitu kami minta responnya dari Kiaya Jolie Ravis dan juga tadi menanggapi Bagaimanakah menurut pribadi seorang Kiaya dari tafsir Al-Ma'idah ayat 5 yang tadi kemudian digunakan untuk mengesahkan hal ini Saya ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang Maka berarti boleh Al-Aslu fil Asya' al-Ibaha Itu dalam Mu'amalah Tapi Al-Aslu fil Ibadah al-Hurma Al-Haram Termasuk Al-Aslu fil Abda' Al-Abda' itu mohon maaf kemaluan perempuan Al-Haram Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh Tapi berarti haram Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan Apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri Tidak boleh Berbeda dengan Mu'amalah Jual beli selama belum dilarang berarti boleh Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan Kemudian Pak Nurholis menyampaikan bergantung Al-Ma'idah Ayat 5 Tentang bagaimana Orang ahli kitab yang disitu diperbolehkan itu Memang tafsirnya banyak Ahli kitab di tempat Darul Harbi itu berbeda Dengan Dhimmi itu sudah beda Yang tadi sudah disampaikan Antara Yahudi dan Nasroni Itu yang dianggap ahli kitab Karena kalau selain itu Dianggap musyrik Disebut Jadi tidak boleh ke orang musyrik Orang yang menyebabkan selain Allah Itu yang di dalam keyakinan kita Di dalam memakni ayat Juga ada di dalam surat Al-Amrun ayat 113 Itu tidak boleh Ini yang diambil oleh Ibn Umar Tidak boleh kita itu Menikahi Atau di bawah kita Ada orang non muslim Yang menjadi istri kita Dia bilang perbedaan Tapi kalau kita ingin merujuk Kepada pendapat ulama Maju selama jelas Mengatakan nikah beda agama Itu hukumnya adalah haram Dan tidak sah Artinya selamanya Akan jadi zina Itu pendapat di MUI Kemudian MUI mengatakan bahwa Kalau kita Melihat pada perempuan kitab Adalah Nasroni dan Yahudi Karena saya semua punya kitab samawi Pada nabi-nabi sebelumnya Cuma syariahnya berbeda Ada syariah yang berbeda Maka itu yang beda pendapat Tapi yang diambil pendapat oleh majlis ulama Adalah hukumnya haram dan tidak sah Ini paralel dengan pendapatnya Nadu tulul ulama Di tahun 89 hasil musyawarah nasionalnya Maksud saya Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah Majlis tarjihnya Yang tadi menyangga dengan Surat Ali Imrajah 113 terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah Ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah Kemudian dari fatwanya Syekh Al-Azhar Syekh Hamad Toyib Juga Syekh Ali Jumah Mengatakan juga haram Kalau yang perdebatan panjang Ada ilat ada hikmah Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah Bahwa Pada saat orang menikah itu Memang Urusan agama yang lebih utama Fadfar bidha diddin taribat siadak Itu soal agama Maka ada makos di syariah disitu Tujuan syariah adalah Hifdul Nasir Memelihara keturunan Ketika pernikahan dianggap Tidak sah dan haram Maka keturunan itu nanti Dalam pandangan kami Anak perempuan tidak boleh diwaliin Oleh laki-laki yang menghamili Saya tidak mengatakan suaminya Karena tidak sah Kalau mengatakan bapaknya Berarti sah Menurut kitab Syekh Anawawi Nihayatuzin menyebutkan Itu tidak ada hubungan Nasab Itu yang kita khawatirkan Dengan Maraknya nikah beda agama ini Lalu dilegalkan Nanti nasab kita Hidun Nasir menjadi hilang Di antara kita Kemudian juga Kenapa kalau makanan Soal ma'idah itu Orang ahli kitab Kepada kita Aman-aman saja Karena tidak berkenaan Dengan nasab Keberikutnya itu Hanya persoalan makanan Yang itu adalah Tenggang rasa Yang disebut dengan Kita interaksi Mu'amalah di antara kita Tapi ketika pernikahan Itu disebut adalah Ahli kitab Itu memang beda pendapat Ada tiga pendapat Saya disebutkan Ada yang memperbolehkan Di situ Termasuk Syafi'i Ya maliki Yang juga memperbolehkan Tetapi nomor Tidak memperbolehkan Ini kita Tolerah ahli kitab Tapi tidak ada yang memperlebarkan Ahli kitab ini Kepada seluruh non-muslim Yang ada di dalam Pendapusiran ulama adalah Al-Musyrikatu itu Termasuk ahli kitab Artinya Itu tidak dipergunakan Apalagi dengan Seperti sekarang Kondisi tidak karena Tidak karena terdesak Maka muslim adalah Lebih utama Daripada yang Muslimah Lebih utama Daripada kitab ya itu Kalau kasus Semarang dan Jakarta Pak Kiai Melihat Yang muslim kan Perempuannya Bukan yang laki-lakinya Menurut fatwa MUI Dan keyakinan saya Itu tidak sah Dan haram Maka hubungan suami istri Tidak dianggap Sesam untuk pendapat kami Dan juga ada yang Masalah lagi adalah Hukum warisnya Di Islam itu Tidak ada waris Antara Orang yang beda agama Apakah itu Bapak dengan anaknya Dengan bapak Atau antara Saudaranya Atau dengan ibunya Itu ketika beda agama Jadi ada paralel Banyak mafsada Di dalamnya Maka ulama Yang beri fatwa Yang sekian banyak Itu yang mengharamkan Dan mengatakan Tidak sah Dalam rangka Hidun Nasal itu Jadi Ini penting juga Kembali kepada Berangkali Undang-undang juga Nomor 22 Tahun 46 Kalau tidak salah Itu bagaimana Memperlakukan Orang yang Kira-kira menjadi Penghulu itu siapa Kalau sudah tidak Dilakukan oleh Penghulu yang Memang penghulu Formal Itu kan ada Pelanggaran undang-undang Yang itu juga Ada sanksinya Tapi bagaimana Dengan kasus tadi Kan disampaikan Bahwa memang Ada penghulu juga Dalam hal ini Muslim juga Yang juga sudah memang Berpengalaman Dalam hal ini Anda memberikan Pandangan seperti apa? Kalau sudah tidak Sah dalam pandangan Islam Siapapun kan Yang berhak menikahkan Adalah walinya Orang yang tidak Muslim Tidak terkena Khitob Syari Orang non-muslim Tidak kena Khitob Syari Ngapain ada Syarat-syarat Saksi Segala Itu juga Tidak ada Hubungan dengan Muslim Yang ada Khitob Syari Artinya Ada terkena Bagaimana Beban syariah Ada syarat Wali Saksi Itu adalah Pernikahan Di dalam Islam Kecuali memang Keluar dari Islam Sekalian Jadi Kalau sudah Tidak Dilakukan Siapapun Itu juga Tidak Tanggapannya Apa artinya Haram Dan tidak sah Menurut Pak Kiai Olil Kalau menurut Pak Nurulis Ya penjelasan Kiai Olil Nafis Itu saya Sudah Lama Mendengar itu Artinya Banyak ulama Juga yang Menyampaikan itu Mungkin dari 25 tahun Yang lalu Atau Tepatnya itu Dulu saya pun Berpandangan Demikian Bahwa Pernikahan Dengan Islam Tidak Diperbolehkan Paling Tidak Sampai Pada Saat Saya Selesai Sekolah Madrasa Aliyah Kira-kira Gitu Lalu Kemudian Kan Saya Tidak Pernah Berhenti Belajar Sampai Sekarang Belajar Nah Dari Situlah Kemudian Baru Saya Tahu Bahwa Wawasan Di dalam Islam Terkait Dengan Pernikahan Beda Agama Itu Sangat Luas Begitu Karena Itu Menurut Saya Kalau Ini Berhenti Pada Berdebatan Fikih Ya Memang Ya Lagi-lagi Yang Apa Memiliki Dengan Berbeda Agama Kan Begitu Kan Tapi Bagi Mereka Yang Memiliki Pandangan Yang Bolehkan Nah Tentu Kan Tidak Bisa Dinafikan Juga Mereka Bisa Melakukan Itu Jadi Dalam Hal Ini Adalah Ada Kemajemukan Pandangan Di Dalam Islam Karena Itu Tidak Harus Ragam Kira-kira Begitu Kita Saling Menghargai Dan Menghormati Kalau Saya Prinsipnya Adalah Begitu Katakan Kiyai Kholil Pandangnya Begitu Ya Itu Harus Kita Hormati Gak Bisa Juga Kan Dipaksa Ada Aturan Yang Terikat Yang Harusnya Dipatuhi Ada Aturan Terikat Yang Namanya Agama Tercantum Dalam Al-Quran Kenapa Anda Masih Melihat Bahwa Masih Aturan Yang Mana Tadi Sudah Dijelaskan Lengkapan Sama Pak Kiyai Aturan Yang Mana Pak Aturannya Yang Bahwa Musyrikat Itu Dengan Muslimah Ya Musyrik Dengan Muslimah Itu Tidak Ada Sepanjang Pembacaan Saya Yang Memperbolehkan Anda Kira-kira Gituin Imam Yang Mana Kira-kira Menurut Anda Gituin Imam Yang Mana Saya Pengen Tahu Yang Itu Artinya Kitabian Kepada Semuanya Kemudian Kalau Tidak Ada Al-Quran Berarti Boleh Artinya Asal Hubungan Suami Istri Itu Awalnya Adalah Boleh Maka Sepanjang Tidak Ada Ayat Yang Melarang Maka Berarti Boleh Saya Pengen Tahu Di mana Anda Bisa Baca Referensinya Nah Gini Pemahaman Saya Kan Kalau Yang Dilarang Itu Adalah Kalau Kita Menikah Dengan Orang Musyrik Maupun Orang Kafir Itu Jelas Sekali Dijelaskan Di dalam Al-Baqarah Ayat 221 Lalu Al-Mintahanan 10 Nah Di Al-Ma'idah Itu Membolehkan Manakala Kita Menikah Dengan Ahlul Kitab Nah Ahlul Kitab Ini Jadi Non-Muslim Itu Tidak Serta Merta Bisa Kita Seperti Sebagai Musyrik Atau Kafir Karena Oleh Al-Quran Itu Dihormati Dengan Menyukuhnya Sebagai Ahlul Kitab Yang Boleh Dini Kain Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Tekstual Kalau Ahli Kitab Saya Memahami Ada Hilafi Kalau Ahli Kitab Tapi Yang Bisa Dengan Musyrik Itu Bahwa Asal Dari Pernikahan Itu Apa Pernikahan Itu Boleh Hubungannya Karena Tidak Disebukan Dalam Akuan Maka Menjadi Boleh Saya Pengen Tau Referensi Itu Baca Dimana Kalau Anda Dulu Aliyah Sudah Seperti Saya Aliyah Al-Azhar Sekarang Saya Pengen Tau Anda Yang Lebih Baca Dimana Bukunya Saya Pengen Baca Benar Saya Sepanjang Atau Sependek Bacaan Saya Belum Dapat Itu Bahwa Al-Aslu Fil Al-Halal Saya Pengen Tau Dimana Itu Menjadi Kaedah Hukum Yang Umum Bahwa Segala Sesuatu Itu Boleh Sepanjang Itu Mu'amalah Kalau Ibadah Tidak Bisa Ibadah Kemaluan Perempuan Itu Harum Awalnya Tidak Halal Tidak Soal Mu'amalah Ibadah Ini Tidak Tidak Sama Pandangan Tidak Sama Semua Saya Terus Terus Saya Sampai Dokter Saya Dokter Saya Juga Belajar Dari Banyak Tidak Ada Yang Astro Fil Ibadah Al-Halal Tidak 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 Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Nemu Saya S1 S2 Syariah Belum Pernah Nemu Itu Kalau Anda Mengatakan Ada Itu Ada Dimana Saya Pengen Tau Baca Kalau Itu Orang Memang Kompeten Jadikan Referensi Dimana Kira-kira Baca Buku Dan Imam Saya Sampaikan Adalah Gini Yang Tadi Kenapa Soal Mu'amalah Ibadah Pertanyaan Saya Kan Kalau Dalam Pandangan Kiyai Halil Pernikah Itu Masuk Dalam Luang Ibadah Atau Mu'amalah Masuk Dianah Masuk Dini Bukan Dianah Ada Ikatan Keagamaan Misakon Ghalidah Wa akhotna Minkum Misakon Ghalidah Itu Ada ranah Akatnya Hubungannya Adalah Mu'amalah Kemudian Akatnya Ada pada Rana Keagamaan Maka Sahnya Menurut Agama Itu Bukan Karena Al-Aslu Fil-Ahdu Al-Haram Kemaluan Perempuan Pada Dasarnya Haram Tidak Ada yang Halal Maka Kalau Tidak Disebutkan Di dalam Tata Acara Al-Quran Maka Berarti Haram Bukan Berarti Boleh Saya Pengen Tahu Yang Anda Mengatakan Asalnya Itu Boleh Dimana Baca Bukunya Keluarkan Saya Belum Membaca Kitab Itu Dan Imam Siapa Ya Itu Kan Kaedah Hukum Kaedah Usul Fitih Yang Biasa Digunakan Oleh Para Fukuha Gitu Nah Saya Lupa Itu Dimana Tapi Di Dalam Saya Menulis Juga Buku Khusus Tentang Pernikian Beda Agama Itu Ada Lima Nanti Saya Kira Bisa Baca Lagi Di Sana Tapi Prinsip Nya Adalah Bahwa Memang Sekali Lagi Terkait Dengan Pernikian Beda Agama Yaitu Ada Tiga Pandangan Itu Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Adalah Kita Menghormati Menghargai Bagi Mereka Yang Memiliki Pemahaman Bahwa Itu Dilarang Tetapi Juga Kita Tidak Boleh Menafikan Bagi Orang Yang Menikuti Pandangan Yang Membolehkan Itu Maksud saya Saya Tidak Menafikan Saya Tidak Tidak Menghargai Mas Norkoleh Yang Pertama Adalah Sihatun Nakli Yang Kedua Sihatun Fahmi Pertama Sihatun Nakli Artinya Ada Memang Nukil Kutipan Yang Itu Valid Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Kemudian Pemahaman Yang Benar Maka Sihatun Nakli Kita Sudah Merujuk Pada Al-Quran Di Surah Al-Ma'idah Juga Ada Lagi Nanti Dikaitkan Dengan Sembanya Al-Mumtah Najat Sepuluh Itu Juga Diperbolehkan Tadi Sampai Udah Nggak Bisa Memberikan Referensi Berkenaan Dengan Al-Aslu Adalah Halal Karena Tidak Ada Al-Quran Berarti Boleh Itu Sampai Tidak Bisa Memberikan Referensinya Sampai Sekarang Yang Kedua Saya Masuk Kepada Dimana Anda Baca Bahwa Kitabiyah Diantaranya Adalah Mushrikah Karena Para Ulama Pun Masih Masuk Masuk Pada Mushrikah Bukan Masuk Kepada Kitabiyah Saya Pengen Tahu Yang Anda Baca Silahkan Anda Saya Hormati Pendapat Anda Tapi Jangan Berpendapat Pribadi Tanpa Ada Rujukan Karena Kita Kan Juga Kalau Belajar Agama Kalau Kita Tidak Punya Sandaran Tidak Ada Guru Di Belajar Ilmu Agama Ya Bisa Ngomong Apa Saja Kan Ada Pendapat Pendapat Siapa Ya Kalau Pendapat Orang Tidak Representatif Kalau Kita Nulis Dulu Disertasi Itu Tidak Kembali Kepada Referensi Yang Moktamad Itu Disalahkan Atau Orang Nulis Disertasi Referensinya Pada Skripsi Itu Tidak Apple To Apple Maka Saya Kembali Pada Fatuhnya Sheikhul Azhar Saya Fatuhnya Pada NU Ulama Ulama Yang Di Muhammadiyah Oleh Karena Itu Saya Ingin Tahu Yang Dibaca Oleh Anda Boleh Pandangan Pandangan Itu Ulamanya Siapa Dan Bukunya Apa Biar Saya Bisa Memberikan Kewawasan Boleh Ditahan Dulu Kita Jawab Usai Jedaya Karena Nanti Usai Jedaya Kita Akan Berbincang Bagaimana Secara Hukum Di Indonesia Kita Akan Berbincang Dengan Prof. Sudan Arief Fakruwa Dirjen Dupcapil Kemendagi Kita Akan Hadirkan Sudah Hadir Ada Prof. Sudan Nanti Kita Bincang Selamat Malam Tapi Kami Akan Kembali Untuk Anda Usai Jedaya Tetaplah Bersama Kami Di Catatan Demokrasi